Menteri BUMN Erick Thohir mengajak pedagang bakso yang tergabung dalam paguyuban pedagang mie dan bakso atau pub miso Indonesia untuk memanfaatkan teknologi penyimpanan daging sapi melalui program pendanaan serta pendampingan BRI. Hal tersebut dikatakan Erick Thohir saat berdialog bersama pengurus pub miso Indonesia di Cikarang Timur Kabupaten Bekasi, Rabu 2 Februari 2022. Metode penyimpanan daging atau cold storage yang dimaksud merupakan sistem yang nantinya akan diuji cobakan di Cikarang. Dia menjelaskan sistem penyimpanan daging suadaya bagi para pedagang bakso melalui skema kooperasi pedagang dibutuhkan untuk menyiasati ketersediaan pasokan daging, terutama saat harga daging melonjak tinggi. Erick mengaku tingginya kebutuhan daging di masyarakat memaksa pemerintah masih melakukan impor daging demi menjaga ketersediaan daging di pasaran. Sebagai importir, kenaikan harga tentu tidak bisa dihindari dan tempat penyimpanan menjadi salah satu opsi mengurangi belanja saat harga daging melambung. Erick Thohiru juga telah berkoordinasi dengan anggota DPRD Kabupaten Bekasi untuk membantu menyusun regulasi terkait kerjasama antara kooperasi pedagang bakso dengan BUMN. Sementara itu, Ketua Pap Misu Indonesia Bambang Haryanto mengungkapkan, kenaikan harga daging sapi yang kerap terjadi menjadi momok para pedagang bakso dalam menjalankan usahanya. Bambang menyebut saat ini harga daging lokal di pasaran sudah mencapai Rp125.000 per kilo. Sedangkan daging impor asal India berkisar Rp140.000 hingga Rp150.000 dari harga normal Rp80.000 hingga Rp100.000. Bambang berharap wacana cold storage akan efektif. Sebab saat harga murah, pihaknya bisa menyetok daging sebanyak-banyaknya. Jadi saat harga naik atau langka, barang kebutuhan tetap aman. Supaya ada pas kenaikan pembelian belanja menjelang hari raya atau setelah hari raya, ini kita supray ke pasar ini sangat tidak ada, Pak. Ini mudah-mudahan dengan adanya sapi gas pangan ini bisa memberantas kartal-kartal daging pangan supaya rakyat bisa menikmati harga yang murah dan harga yang terjangkau. Supaya eksistensi usaha kecil ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menonton!